Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak guru kelas 2 selamat datang di video pembelajaran kelas 2 Kali ini bersama bapak ibu guru kelas 2 SD Takmirul Islam Kita akan belajar tema 4 sub tema 1 pembelajaran ketiga Di pembelajaran ketiga ini kita akan belajar mengenai Lingkungan tidak sehat di rumah Kemudian menentukan ruas garis yang membatasi model bangun datar Kita mulai ya, siapkan buku tema 4 kalian Mari kita perhatikan percakapan antara kecoa dan cicat Mengapa di sekitarmu banyak sampah kecoa? Manusia selalu membuang sampah ke sini Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat Baik, anak-anak kita lanjutkan menjawab pertanyaan dari teks yang sudah dibacakan tadi ya Nomor 1, apa isi percakapan cicat dan kecoa? Isi percakapan cicat dan kecoa yaitu tentang rumah yang kotor akan menjadi sarang penyakit Mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Di sekitar kecoa banyak sampah karena manusia selalu membuang sampah sembarangan Nomor 3, bagaimana pendapatmu dengan sikap cicat dan kecoa? Pendapatku dengan sikap cicat dan kecoa setuju Karena mereka membudayakan hidup bersih dan sehat Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Jika aku melihat sampah berserakan, aku akan membersihkannya dan membuangnya ke tempat sampah Nomor 5, apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Jika aku melihat temanku membuang sampah sembarangan, aku akan menegur dan menasehatinya agar membuang sampah pada tempatnya Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan dengan menjawab teka-teki silang berikut dengan benar Dimulai dengan pertanyaan mendatar nomor 1 Ada 5 kotak, pertanyaannya tidak bersih atau terkena noda? Jawabannya adalah kotor, hurufnya K-O-T-O-R Kita lanjutkan pertanyaan nomor 2, mendatar Di situ ada 6 kotak Pertanyaannya, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi? Maka jawabannya adalah sampah S-A-M-P-A-H Kita lanjutkan dengan pertanyaan menurun Nomor 1, menurun Diawali dengan huruf K Ada 5 kotak, huruf pertamanya K, huruf ketiganya M Pertanyaannya, binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit? Jawabannya adalah kuman K-U-M-A-N Pertanyaan nomor 3, menurun Tadi sudah ada huruf keduanya A Ada 3 huruf, huruf keduanya A Pertanyaannya, sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera penciuman Apa ya? Jawabannya, bau Hurufnya, B-A-U Anak-anak, mari kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat Hindari rumah yang tidak bersih Rumah yang tidak bersih harus dihindari Rumah yang tidak bersih banyak kuman Kuman inilah yang menyebabkan penyakit Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu Badan akan terasa lemah dan lesu Nafsu makan pun akan berkurang Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah Sampah akan menumpuk dan menjadi bau Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit Apa isi teks yang telah kamu baca? Isi teks tersebut adalah Rumah yang tidak bersih dapat menyebabkan penyakit Apa saja akibatnya jika rumah tidak bersih? Jika rumah tidak bersih dapat menyebabkan Satu, rumah menjadi banyak kuman Yang kedua, dapat menyebabkan penyakit Ayo anak-anak, kita amati gambar berikut ini Apa isi gambar yang kamu amati? Nah, disitu ada banyak sisa bungkus makanan Ada minuman yang tumpah, buku-buku berantakan, dan mainan berserakan Lalu, apa pendapatmu tentang gambar itu? Nah, tentu saja kita tidak senang dengan keadaan yang seperti pada gambar tersebut Baik, sekarang ujilah pemahamanmu Kalian tuliskan hasil pengamatanmu atas gambar tersebut pada kotak yang sudah disediakan Rumah tidak bersih, ciri-cirinya Satu, ada banyak sisa bungkus makanan Kemudian yang kedua, banyak minuman tumpah Yang ketiga, buku-buku berserakan di lantai Yang keempat, mainan berantakan dan tidak tertata rapi Baik anak-anak, jika kita amati kembali gambar rumah yang tidak bersih sebelumnya Ada mainan dan potongan kertas yang berserakan Nah, mainan layang-layang yang ada di sana merupakan contoh bangun datar Begitu juga dengan potongan kertas Bangun datar mempunyai ruas garis Nah, jika kita gambarkan layang-layang Bentuknya bisa seperti yang ada di sini Bentuk bangun datarnya Nah, bangun datar ini mempunyai ruas garis seperti yang ditunjukkan pada gambar Nah, ruas garis itu adalah garis yang membatasi bentuk bangun datar itu Jadi yang ada di pinggirnya Ada satu, dua, tiga, dan empat Sedangkan yang di tengahnya ini tidak termasuk ruas garis yang membatasi bangun datar layang-layang tersebut Nah, begitu juga dengan lembaran kertas Lembaran kertas ini juga bisa kita gambarkan membentuk bangun datar seperti ini Ya, sesuai dengan bentuknya Yang dibatasi oleh empat ruas garis Nah, bisakah kalian menunjukkan ruas garisnya? Nah, di sini ya Satu, dua, tiga, dan empat Begitu juga yang di bawah ada satu, dua, tiga, dan empat Nah, selanjutnya Anak-anak bisa berlatih menunjukkan ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut Ada lima bangun di sini Anak-anak bisa menunjukkan ruas garisnya dengan menggunakan pensil warna atau crayon Ya, dengan memberi warna pada ruas-ruas garis bangun datar tersebut Ingat, ruas garisnya adalah yang ada di pinggir Yang membatasi bentuk bangun datar itu Jadi, yang di tengah ini tidak termasuk Terima kasih telah menonton!